Sunnah wal-jamaah didapatkan dengan belajar untuk mengetahui sifat-sifat Allah dan sifat Rasul Allah bersifat dengan istikna dan iftiqat Dan juga mengimani yang baik-baik seperti syurga, neraka, dan lainnya Yang kedua, beribadah baik, yaitu mempelajari hukum syarat, beribadah, bermuamalah, mengetahui syarat dan rukun sah dan batal Melakukan dengan kuncik, kutur hati, istifamah, ikhlas semata-mata karena Allah Dan yang ketiga, untuk meningkatkan akhlah, gaul yang baik dengan Allah dan hamba-hambanya Kita harus mengetahui nafsu dan sifat-sifatnya yang baik dan yang jelek Agar jangan melengket pada hati kita sifat-sifat yang jelek Supaya kita dapat mencintai Allah dan Rasul Maka tugas-tugas ini dilimpahkan kepada wali-wali Nagroh dan pakar-pakar Tauhid Tersaw Yang telah dibentuk di mana-mana Untuk mengajak seluruh lapisan masyarakat Sebagai warga negara republik yang tercinta ini Baik di kampung, di kantor, di kota, dan di desa Yang kita mulai Kita berdoa semoga abu ya selalu dalam lingkungan Allah